Hai, selamat petang. Salam sejahtera. Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini kita nak ulas tentang isu pendedahan di Mahkamah Tinggi berkaitan kes rasuah Zahid yang telah mengaitkan Tun Mahadir Muhammad. Wow! Ini satu pendedahan yang luar biasa. Pendedahan yang tak pernah kita fikirkan, tak pernah kita tahu, tiba-tiba muncul pula di media sosial, di Mahkamah Tinggi. Jadi, aku pun tak tahulah apa nak jadi dengan perkara ini. Ini amat, 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 amat mengejutkan. Sehingga semalam, Najib mengeluarkan di dalam mykmu.net, beliau mengatakan bahawa, Mula hari ini, bolehkah aku panggil Tun sebagai penyamun pencuri, kata Najib? Boleh sudahkah aku memanggil Tun sebagai penyamun, kata Najib? Selepas pendedahan danah politik yang diterima oleh Tun Mahadir melalui anak saudaranya. Ini sesuatu yang paling mendukacitakan kita. Walau bagaimanapun, hari ini Tun akhirnya, tanpa menunggu waktu yang lama, telah memberikan jawapan kepada persoalan tersebut. Aku heran juga, kadang-kadang Najib ini, kalau benda yang dia tak nak jawab, dia lambat jawab. Tapi Tun, walaupun sudah berusia lebih daripada 80 tahun menjengah, hampir 100 tahun, masih pula aktif menjawab persoalan. Dia tak pernah lalai, tak pernah lambat, tapi memberikan jawapan yang tuntas. Hari ini, Tun memberikan jawapan kepada persoalan penerimaan uang dana politik tersebut. Apa jawapan Tun? Ini mengejutkan dan pasti membuatkan Najib tersentak sedu. Tun mengatakan, periksalah akaun bank saya. Dr. Mahadir menafikan terima uang daripada UKSB. Isu sepenuhnya, terbatuk pulau. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahadir Mohamad dan bekas Menteri Pengangkutan, Chang Kong Choi, menafikan, menerima dana politik daripada ultra kirana sendirian berhad di UKSB. Sebelum kita teruskan ini, aku nak ulang balik, sebenarnya UKSB ini berapa kekayaan dia sebenar-benarnya. Kerana di dalam pendedahan buku leje syarikat ini, berat, bukan beratuslah, ada berpuluh-puluh senarai yang termasuk dalam leje itu. Tetapi, daripada senarai berpuluh-puluh itu, terdapat lebih daripada lima yang telah disebut adalah ahli politik. Dan nilai yang telah diberikan sebagai dana itu pula, amatlah luar biasa. Jadi, aku terfikirlah, dari mana dana UKSB untuk membayar dana politik itu? Kita sebut sajalah dana politik, walaupun mungkin dalam fikiran anda, lebih tepat memikirkannya bukan dana. Yalah kan? Anda fikirlah sendiri, dari mana uang itu dan apalagikah modal yang boleh digunakan oleh UKSB, sekiranya semua keuntungan, semua pendapatan UKSB, diberi kepada ahli-ahli politik ini untuk dana politik. Dari mana lagi modalnya untuk membuat projek yang didapati tendenya itu? Haa, adakah ini yang menyebabkan mutu kualiti pekerjaan sesuatu syarikat itu menjadi murahan, menjadi tak berkualiti, karena habis memberi, diberi kepada dana politik, kepada ahli politik. Inilah yang kita benci. Kita benci kenapa? Uang itu patutnya kepada rakyat. Tapi ini kepada parti politik, kepada pendanaan politik pula. Dan itu memang menyakitkan hati kita. Tun Mahathir berkata, beliau menafikan menerima uang daripada dana politik UKSB. Ini susulan dakwaan saksi dalam perbicaraan rasuah membabitkan kes bekas timbalan Perdana Menteri, Zahid Hamidi. Mahathir memberitahu pemberitaan di Langkawi, bahawa saksi berkenaan perlu menunjukkan bukti untuk menyokong dakwaannya. Mahathir berkata, situasi berkenaan tidak sama dengan kes membabitkan bekas Perdana Menteri, iaitu Najib Razak Bosku. Kita tunjuk bukti, Najib ada pegang duit, ada cek yang dia tanda tangani, dan ada akaun bank. Pergilah periksa buku akaun bank saya. Tiada masalah, kata Mahathir lapor sinar harian. Aku pun setuju dengan apa yang Mahathir kata. Kalau berani, ceklah akaun Mahathir. Kalau memang masuk daripada UKSB, itu yang paling tepat. Kalau tidak ada masuk, itu memang satu dakwaan yang serius. Berbanding dengan Najib, apa yang berlaku kata Tun Mahathir, Najib ada pegang cek, pegang duit, dan cek dia ditanda tangani, dan ada akaun bank, kata Tun Mahathir lagi. Doktor Mahathir memberitahu, tiada orang tengah yang digunakan bagi tujuan penerimaan dana yang dikatakan itu. Nah, sampai di saat ini, aku masih terfikir, kenapa tiada siasatan laporan polis tentang leje yang dikatakan ini? Kenapa tidak dibuat laporan pendedahan dan penyiasatan penuh tentang leje itu? Manalah tahu leje itu adalah leje yang mungkin kurang tepatkah atau sebagainya? Kita nak tahu juga ketepatan, kesahihan leje tersebut. Kalau dia bagi pada orang lain, orang itu kata, dia akan bagi pada saya, yang itu lainlah. Tapi saya sendiri tak dapat duit, kata Mahathir lagi. Wow, bijak juga Mahathir, ya? Semalam, bekas pengurus pentadbiran UKSB, David Tan Siong Sun, memberitahu Mahkamah Tinggi Sya'alam, bahawa leje rahsia syarikat itu merekodkan pembayaran RM26 juta kepada Mahathir melalui anak saudaranya. Tan berkata demikian ketika disoal balas oleh pasukan pembelaan Zahid yang merupakan Presiden UMNO. Zahid dibicarakan kerana menerima rasuah daripada UKSB. Selain Mahathir, Peguam Zahid turut menyoal Tan mengenai catatan lain dalam leje di mana Chan antara lain dituduh dibayar oleh UKSB. Menurut Desta, Chan menafikan menerima RM 7.8 juta daripada UKSB. Nah kan, aku sudah cakap tadi, nilai-nilai yang diberikan ini bukan nilai kecil, nilainya juara amat besar luar biasa. Sehingga aku tak boleh hadam sampai sekarang, apalagi kemodal pusingan syarikat UKSB ini. Hampir semua diberi dana politik. Tidak uang sedemikian diberikan kepada saya, kata Chan sebagai pembiayaan politik atau kepada saya secara pribadi. Katanya, seperti Mahathir dan lain-lain yang dituduh menerima dana UKSB, Chan berkata, dia bersedia untuk disiasat oleh pihak berkuasa. Aku setuju sangat kalau perkara ini disiasat sehabis-habisnya, leje yang menjadi trending itu cepat-cepat juga disiasat, jangan sampai karena edit pula. Sekian dulu isu kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe supaya anda dapat ulasan-ulasan terkini yang bertimbun-timbun untuk pengetahuan kita semua. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama Cintai Malaysia aku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.